Penghuni kos di Kelurahan Karang Tengah, Sananwetan Blitar, kemalingan sepeda motor pada selasa 18 Januari 2022 dini hari. Tak tanggung-tanggung, motor yang digondol maling mencapai 6 unit. Pemilik kos atas nama Sujarno, 63 tahun, bersaksi sang istri hendak melaksanakan sholat malam pada pukul 2 lebih 5 menit dini hari. Saat itu pula sang istri membangunkannya lantaran mendapati pagar kos terbuka dengan gembok yang juga hilang dari lokasi. Sujarno lantas mendapati dari 15 sepeda motor milik penghuni kos, ada 6 unit yang sudah lenyap. Sujarno meyakinkan sempat beberapa kali memeriksa halaman kos. Pemeriksaan terakhir dilakukan pada pukul 1.30 dini hari dan Sujarno memastikan seluruh sepeda motor masih ada. Siapa sangka, hanya sekitar 30 menit kemudian, sang istri panik melaporkan kehilangan itu. Di hadapan polisi, Sujarno mengaku punya 18 orang penyewa kos yang masing-masing diberi kunci gembok. Pemasangan gembok ini mulai dilakukan selama 5 bulan terakhir, setidaknya sejak terjadi pencurian 1 unit motor juga dari kos Sujarno. Kasat reskrim Polres Blitar Kota, AKP Momon Suwito, menduga aksi ini dilakukan lebih dari satu orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!